Pelaku pembunuhan sadis seorang ibu rumah tangga di Magetan, Jawa Timur berhasil ditangkap pihak kepolisian. Pelaku yang berjumlah dua orang adalah suaminya sendiri dan wanita selingkuhannya yang diduga mengidap kelainan jiwa. Aparat Polres Magetan berhasil menangkap kedua pelaku pembunuhan sadis seorang ibu rumah tangga di Magetan, Jawa Timur. Kedua pelaku adalah suami korban dan seorang wanita selingkuhannya yang diduga mengidap kelainan jiwa. Kedua pelaku ditangkap di rumah YN, wanita selingkuhan DR di desa Tulung Kecamatan Kawedanan. YN yang juga tetangga korban dikenal sebagai pribadi yang temperamental, terutama bila berurusan dengan masalah pria. Diduga pembunuhan korban sudah direncanakan agar kedua pelaku dapat melangsungkan pernikahan. Itu yang yuninya, kalau yang lakinya itu enggak. Sering ngamuk gitu kan? Iya. Nah kalau ngamuk itu gimana? Kalau ngamuk ya teriak-teriak. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas dengan kondisi muka hancur akibat dipukul dengan benda tumpul Jumat malam. Namun korban diduga tewas sejak hari Senin karena ditemukan dalam keadaan membusuk. Saat ini kasus kematian korban ditangani oleh Polres Magetan. Bambang Cuk Winarno melaporkan dari Magetan, Jawa Timur.